Direktur barang milik Negara Kementerian Keuangan, Encap Sudarwan, mengatakan lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang atau lapas Tangerang yang terbakar pada Rabu lalu nyatanya belum diasuransikan. Hal ini dikatakan Encap dalam konferensi pers virtual pada Jumat 10 September 2021. Dia menunturkan lembaga pemasyarakatan itu merupakan aset negara adapun nilai keseluruhan kompleks sebesar 48 miliar rupiah sedangkan nilai aset yang terbakar sebesar 1,5 miliar rupiah. Encap menunturkan, bangunan kantor permanen di Lapas Tangerang telah diperoleh negara sejak tahun 1984 dengan luas 249 meter persegi. Kementerian Keuangan harus menyiapkan lagi barang milik negara berupa tanah kosong yang sudah ada untuk pembangunan lapas di Capodetabek maupun di luar wilayah itu. Sebelumnya, kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang, Banten terjadi pada Rabu dini hari dan menewaskan 44 narapidana. Titik kebakaran berada di Blok Candiri 2 atau C2 dengan total 122 penghuni. Sebanyak 42 orang tewas kebakaran di Lapas kelas 1 Tangerang adalah warga negara Indonesia, sementara dua sisanya adalah warga Portugal dan Afrika Selatan. Hampir seluruh korban kebakaran adalah narapidana kasus narkotika, hanya satu korban yang dinyatakan sebagai narapidana perkara terorisme. Sebanyak 40 orang ditemukan tewas dalam kebakaran Lapas Tangerang dan satu orang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Tiga dari delapan korban luka bakar berat yang sempat dirawat di RSUD Tangerang kemarin juga meninggal dunia. Kami juga atas arahan Pak Adijen, kita untuk menyiapkan kebutuhan untuk lapas. Ternyata memang kami harus menyiapkan, jadi ada BMN berupa tanah kosong yang sudah ada di kami, yang kami siapkan untuk pembangunan lapas di Jabodetebek maupun di luar Udaya ini. Terima kasih telah menonton!